Presiden terpilih Prabowo Subianto meneruskan lawatannya dengan menemui para pemimpin dunia. Setelah bertemu Presiden China, Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, Prabowo juga melanjutkan lawatan dengan menemui Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahya. Go International yang dilakukan Prabowo mengingatkan, kita akan gaya kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ya, akan seperti apa, Anro dan juga pemirsa jalan diplomasi yang ditempuh Prabowo dengan para pemimpin dunia, akankah ia berhasil mendongkrak manfaat ekonomi untuk Indonesia? Untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami, ada pakar hukum internasional Profik Mahanto Joana dan juga pakar politik, yaitu ada Pak Selamat Ginting. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore. Pertama saya ingin menuju ke Profik Mahanto terlebih dahulu. Profik Mahanto, kalau kita lihat apakah bisa kita samakan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto ini menyamai atau seperti mengikuti gaya dari Bung Karno? Ya, kalau menurut saya sangat-sangat bisa. Dan kenapa saya katakan sangat bisa? Karena saya lihat Pak Prabowo lebih berinteraksi dengan dunia luar berbasiskan nasionalisme. Karena apa Pak Prabowo ini merasakan bahwa Indonesia selalu dipojok-pojokkan oleh negara-negara barat, negara-negara maju, kita seolah-olah bisa dipermainkan. Dan figur Pak Prabowo ini ingin memunculkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo tidak ada lagi ketidaksetaraan dalam berhubungan. Dan kita tahu Pak Prabowo ini pernah pada masa kecilnya berada di luar negeri, berinteraksi. Bahkan pernah beliau mengalami bagaimana sulitnya bagi orang berwarna untuk bisa disamai dengan mereka-mereka yang merasa dirinya besar. Ini yang akan dilawan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita bicara seperti itu, memang sudah seharusnya Indonesia dalam posisi seperti itu. Ini penting sekali dan sekarang ini Pak Prabowo menggalang hubungan. Beliau memang belum menjadi Presiden Indonesia. Tetapi kita harus paham bahwa ketika beliau diundang oleh Presiden Xi Jinping, beliau diundang sebagai Presiden terpilih. Walaupun beliau sudah tahu bahwa pada waktu itu belum ada putusan dari MK dan belum ada pengumuman resmi dari KPU. Tetapi Beijing mengambil start, mencuri start. Beliau ingin, Xi Jinping ingin membuat hubungan Indonesia di bawah Pak Prabowo mungkin sama seperti di bawah Presiden Jokowi. Tapi Pak Prabowo pandai karena beliau kemudian pergi ke Jepang yang seolah-olah membalance kekuatan ini. Jadi kita tidak mau berada di bawah satu negara besar. Kita ingin membalance dan mendapatkan manfaat. Dan sekarang pergi ke Timur Tengah, ke UAE, memperkenalkan Wakil Presidennya. Karena dari segi keamanan, tidak mungkin pada waktu nanti Presiden dan Wakil Presiden sudah dilantik, pada saat yang bersamaan, itu mereka berada pada satu tempat di luar negeri. Tidak boleh terjadi seperti itu. Karena kalau terjadi apa-apa, maka siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan di Indonesia? Seperti itu. Baik, dari gaya dari diplomasi internasional, apa yang persamaan mencolok antara Prabowo dan juga Soekarno? Ya, tentu kita akan lihat bahwa Soekarno dulu tampil menjadi ketua gerakan non-blok, salah satu figur tokoh gerakan non-blok. Nah, sekarang kemudian sebelumnya juga ada konflik perang dingin antara blok barat dan blok timur, antara liberal dengan komunis, maka kondisi sekarang adalah ketika geopolitik bergerak begitu cepat, maka harus ada akselerasi-akselerasi, termasuk bagaimana kita menjalin hubungan internasional dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Artinya, kita tidak akan terpengaruh oleh negara-negara besar dalam hal ini. Ada Cina, ada Amerika. Maka kita berkunjung ke Cina, dan juga mungkin Prabowo dalam waktu dekat menurut saya, sebelum pelantikan, harus juga melakukan hubungan diplomatik, melakukan pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Untuk apa? untuk mempercepat pembelian alutsista kita, pesawat tempur F-15. Karena memang ancaman-ancaman itu tidak pernah bisa diperkirakan. Misalnya, kita memang tidak punya masalah dengan Cina. Cina agak berulah dengan Filipina. Tapi kemudian, apakah kita akan lalai? Tentu tidak begitu. Makanya, kemudian kita harus memperkuat hubungan internasional kita, memperkuat kekuatan militer kita. Kekuatan nasional itu wujudnya antara lain adalah kekuatan militer. Negara yang demokrasinya kuat, biasanya militernya juga kuat. Karena itu untuk menghadapi misalnya ancaman, dan tanda petik, Laut Cina Selatan, memang itu jalannya adalah konflik antara ASEAN dengan Cina. Tapi kita tidak. Tapi untuk mengantisipasinya, barangkali kita juga bisa menjadikan misalnya Natuna sebagai provinsi sendiri, provinsi khusus, untuk kemudian ini menjadi garda militer kita untuk menjaga keamanan laut kita dari ancaman di Laut Cina Selatan. Jadi, ancaman-ancaman itu harus juga diantisipasi. Nah, kalau kita lihat kunjungan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka begitu ke Uni Emirat Arab, ini apa kalau kita lihat targetnya? Apakah ingin semakin mempererat hubungan antara Indonesia dengan UAE? Karena kita ketahui bahwa di Uni Emirat Arab ada jalan yang namanya Jalannya Jokowi. Dan dalam kunjungan ini, baru pertama kali juga kita lihat Gibran ikut bersanding bersama dengan Prabowo Subianto. Ada target-target khusus tidak kedatangan Prabowo ke UAE ini? Pasti, itu ada jalur ekonomi, ada jalur politik. Jadi, dengan negara-negara Timur Tengah kita mengambil keuntungan secara ekonomi. Sama dengan dengan Cina. Kita akan dekat dengan Cina, karena dari Cina kita akan memperoleh kesempatan-kesempatan pinjaman-pinjaman ekonomi, keuntungan-keuntungan ekonomi. Tapi secara militer menurut saya, Indonesia di masa Prabowo akan lebih dekat ke Amerika. Jadi, bandul ini akan tetap dimainkan, sehingga kita tidak akan bisa dipengaruhi. Kita bisa dekat dengan Amerika, tapi kita juga bisa dekat dengan Rusia dan Cina. Seperti juga ketika kita punya pengalaman mengambil Irian Barat menjadi milik Ibu Pertiwi, ketika Amerika menekan kita karena mendukung Belanda, maka kita minta bantuan ke Uni Soviet. Maka militer kita waktu itu salah satu militer terkuat di wilayah selatan dunia. Baik. Prof. Imahanto, selain agar Indonesia dipandang setara dengan negara-negara lain, dan juga tidak dipandang sebelah mata, benefit apa yang paling didapatkan oleh Indonesia ketika berkunjung ke UEA ini, khususnya Prabowo dan Gibran? Pertama adalah tentu memperkenalkan Gibran yang memang kalau dari sisi profil internasionalnya mungkin masih jauh begitu ya. Karena beliau adalah wali kota dan tidak terekskos dengan masalah internasional. Namun demikian, pada waktu diperkenalkan, juga Presiden UEA mengatakan bahwa tentu kenal karena putra dari Pak Joko Widodo. Nah, tapi yang kedua, yang terpenting adalah bagaimana nantinya ada tugas-tugas khusus mungkin yang akan dibebankan kepada Wakil Presiden terkait dengan hubungan di Timur Tengah. Karena Timur Tengah ini juga penting sekali dalam konteks untuk mau berinvestasi di Indonesia dan melakukan berbagai bantuan, khususnya secara ekonomi. Karena jangan sampai Indonesia ini ketika kita membutuhkan banyak anggaran, anggaran itu yang kita dapatkan dari luar negeri hanya terpusat pada satu titik saja. Jadi harus mempunyai alternatif-alternatif lain sehingga apa? Sehingga hutang itu tidak akan mengintervensi kedaulatan kita. Itu yang sangat penting dan itu yang mungkin Pak Prabowo sangat paham sehingga beliau sebelum menjadi Presiden beliau sudah berinteraksi dengan berbagai pemimpin dan pemimpin-pemimpin dunia mereka juga ingin sekali bertemu dengan Pak Prabowo untuk memastikan bahwa kepentingan mereka di Indonesia, kepentingan mereka di kawasan yang di mana ada Indonesia itu terjaga, tidak terganggu. Nah ini yang menurut saya merupakan keunggulan dari Pak Prabowo nantinya ketika dilantik menjadi Presiden. Karena para negara-negara asing ini melalui laporan dari diplomat-diplomatnya di Indonesia tahu betul visi Pak Prabowo ketika beliau maju menjadi Presiden sejak tahun 2014 kemudian 2019. Sehingga mereka tentu ingin sekali bahwa jangan sampai di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Indonesia memusuhi mereka. Tapi ini menjadi kesempatan bagi Pak Prabowo untuk kita tidak akan memusuhi. Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa thousand friends, zero enemy. Seribu teman itu terlalu sedikit satu musuh terlalu banyak. Sehingga apa? Beliau ingin menjaga jarak. Menjaga jarak yang sama. Nah inilah yang harus dipahami oleh negara-negara yang akan berinteraksi dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Seperti itu. Di tengah kondisi global geopolitik global yang tidak menentu saat ini kira-kira pemimpin dunia mana lagi yang sebaiknya ditemui ataupun mungkin juga dalam tanda kutip bersilaturahmi dengan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto kira-kira negara mana lagi? Apakah mungkin Indonesia juga dalam waktu segera sebelum dilantik Prabowo mesti bertemu dengan Joe Biden ataupun dengan katakanlah mungkin bertemu juga dengan Vladimir Putin ataupun juga pemimpin-pemimpin negara lainnya yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Nanti kita akan jawab ya. Usah jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Profi Mahanto melihat kondisi geopolitik global saat ini negara mana lagi atau pemimpin dunia mana lagi yang sebaiknya dikunjungi oleh Prabowo Subianto untuk semakin mengokokkan kaki Indonesia di kancah internasional. Pertama adalah negara P5. P5 ini adalah negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi Amerika Serikat, Rusia, Cina sudah dikunjungi oleh beliau, Inggris dan Perancis. Nah tinggal sekarang mengatur waktu. Kita tahu di Amerika Serikat sedang ada pemilihan Presiden dan mungkin Presiden Joe Biden sedang sibuk mengurusi Israel. Oleh karena itu ini harus menunggu waktu. Tetapi menurut saya bisa saja kunjungan dilakukan ke Presiden Putin karena Presiden Putin sudah menyampaikan selamat juga kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Dan kemudian harapan kita kalau Pak Prabowo ke Rusia itu pasti akan dari pihak Amerika Serikat sangat eager untuk mengundang Pak Prabowo ke Amerika Serikat. Nah cara-cara seperti inilah yang nantinya akan kita lihat di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Dan kemudian setelah itu kita harus fokus ke kawasan di mana di situ ada Australia, Jepang sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo, tapi ada juga yang penting adalah Korea Selatan dan kemudian juga India. Karena India negara besar yang juga perlu untuk kita dekati dan kerjasama. Tentu setelah itu baru negara-negara ASEAN. Biasanya kalau negara-negara ASEAN adalah ketika Presiden sudah dilantik maka kunjungan pertama ke luar negeri adalah ke salah satu negara ASEAN. Nah itu yang menurut saya penting untuk dikunjungi oleh Pak Prabowo. Seperti itu. Prof. Mahanto, tapi Anda melihat kedekatan secara personal antara Prabowo Subianto dan juga Vladimir Putin sejauh ini apakah bisa menjalin kerjasama yang lebih dari itu? Tentu sangat bisa sekali. Ya, sangat bisa sekali. Karena saya juga melihat bahwa Pak Prabowo ini ketika beliau bertemu dengan para pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia, beliau tidak punya masalah dengan bahasa. Mereka, beliau bisa at ease, katakanlah. Dan beliau tipe pemimpin yang menyampaikan, menyatakan apa adanya. Dan itu penting. Biasanya kalau kita dengan pemimpin atau tokoh dunia suka ada ewo-pakewo. Ini tidak akan terjadi pada Pak Prabowo, saya yakin. Tapi juga sebenarnya pada waktu Pak Presiden Jokowi ketemu sama Joe Biden juga tidak ada ewo-pakewo-nya. Ketika Presiden Joe Biden menanyakan apa yang kita bisa lakukan untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, lalu Bapak Presiden mengatakan adalah hentikan serangan Israel ke Gaza. Ini sungguh sangat luar biasa. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang cerdas seperti ini di dunia internasional. Kita tidak ingin cuma datar-datar saja. Kalau cuma datar-datar saja, sudahlah. Menurut saya Indonesia itu kan tidak bisa maju besar. Karena apa? Personifikasi dari Indonesia adalah ada di tangan Presiden. Jadi itulah yang penting. Nah ini nanti semua akan dibantu oleh Kementerian Luar Negeri memfasilitasi ini. Dan Kementerian Luar Negeri harus mendukung Presiden yang punya hal seperti ini. Jangan kemudian nanti dibilang jangan ini, jangan itu. Tidak boleh. Jadi harus difasilitasi. Seperti itu. Oke, nah sekarang saya ingin ke Pak Selamat Ginting. Pak Selamat, kalau kita melihat dari sepak terjang sejarah di zaman Bung Karno dulu, begitu karismatik sekali seorang Bung Karno. Nah apakah nanti ketika Prabowo Subianto saat ini sudah menjadi Presiden terpilih walaupun belum dilantik begitu. Ketika sudah dilantik nanti, kemudian dengan melakukan berbagai macam kegiatan aktifitas di kancah internasional, apakah beliau, Prabowo Subianto, punya karisma yang sama kuatnya nanti dengan Bung Karno? Tentu konteksnya berbeda. Tapi kalau kita lihat latar belakang Prabowo yang dari militer, itu biasanya sangat herois. Dan juga pernyataan-pernyataannya sangat nasionalistik. Kemudian ini akan diterjemahkan bahwa Indonesia tidak bisa kemudian diintervensi oleh negara manapun. Dalam penyelesaian-penyelesaian politik luar negeri yang dikemukakan oleh Prabowo dalam kampanye-kampanye-nya, dia mengemukakan tentang Asian Way atau Jalan Asia. Maka penyelesaian-penyelesaian kasus di Asia diharapkan negara-negara besar, Eropa, itu jangan campur tangan. Biarlah ini diselesaikan sesama Asia. Kita punya pengalaman menarik dalam hal ini. Karena Cina juga melakukan Asian Way sejak 2013. Dan ini yang diadopsi oleh Prabowo dalam kepemimpinannya sekarang ini. Kita punya pengalaman lepasnya Sipadan Ligitan karena kita tidak bisa menyelesaikan secara Asia sesama Asia, tapi dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, Sipadan Ligitan kita hilang. Dan seharusnya juga TNI militer itu kan tidak boleh menyerah. Nah, disinilah kemudian kita melihat bagaimana gaya diplomasi dan militernya Prabowo akan terlihat. Dan ini lebih Indonesia akan hadir di kancah-kancah isu global, geopolitik global. Nah, sehingga kehadiran Indonesia akan disorot dunia internasional, bahwa Indonesia akan menjadi pemain internasional di era Prabowo. Tapi sampai sejauh mana Pak Selamat melihat peran Prabowo di tengah mungkin selisih antara Amerika dan juga Cina, isu perang dagang pula yang menyelimuti negara-negara super power di sana. Ya, karena itu saya bilang untuk ekonomi di era Prabowo ini kecenderungannya akan lebih dekat ke Cina, tapi kemudian secara pertahanan keamanan akan lebih dekat ke Amerika. Karena memang Prabowo juga punya kedekatan-kedekatan pendidikan militernya antara lain juga di Eropa dan di Amerika punya link and match yang sangat bagus. Di sini kemudian menjadi kredit point bagi Prabowo bagaimana dia bisa diterima oleh siapapun oleh pemimpin-pemimpin negara manapun dan ini akan banyak hadir di forum-forum internasional termasuk PBB. Dan kita ingat bagaimana Soekarno menjadi singapodium di sidang-sidang umum PBB. Saya kira gaya pidato Soekarno yang meledak-meletup itu juga akan diikuti oleh Prabowo. Kalau perlu membawa atau mengetok-netok podium itu dengan sepatu untuk menunjukkan bahwa kalian perhatikan Indonesia ini bukan negara kemarin sore. Kita juga bisa menyelesaikan kasus-kasus kita pernah berperang dengan negara-negara besar. 50-60 tahun yang lalu kita juga bisa menyelesaikan persoalan Irian Barat menghadapi Amerika menghadapi Belanda menghadapi Australia lewat komisi tiga negara dan lain-lain. Kita bisa. Jadi diplomasi dan militer itu akan seiring dan sejalan. Dan karena itu Prabowo harus punya strategi terukur dalam politik luar negerinya jangan gamang. Kita tetap politik luar negeri bebas aktif dan kalau tadi ada pertanyaan bagaimana dengan hubungan dengan Rusia kita punya kedekatan luar biasa pada tahun 60-an malah kiblat kita lebih dekat ke Eropa Timur Rusia dan lain-lain termasuk ekonomi dan lain-lain. Karena itu kehadiran Prabowo yang disambut dengan sangat cepat oleh Presiden Putin dalam memberikan ucapan selamat itu adalah sinyal bahwa Rusia akan juga segera merapat ke Indonesia sekaligus barangkali menawarkan seperti Sukhoi ketika eranya Megawati Megawati membawa nama belakang Soekarno kedekatan dengan Uni Soviet Rusia kita lihat waktu itu Sukhoi pesawat-pesawat tempur kita juga produk-produk saya kira juga nanti bukan cuma produk Amerika tapi produk Rusia juga akan hadir memperkuat alat utama sistem persenjatan kita Oke saya ingin ke Profik Mahanto Profik Mahanto biasanya kalau misalkan dalam sebuah pertemuan-pertemuan seperti ini belum sah dilantik menjadi Presiden meskipun sudah menjadi Presiden Ilek begitu ya Profik Mahanto hal apa sih yang biasanya kemungkinan diperbincangkan oleh Prabowo Subianto kemudian juga dengan pemimpin-pemimpin negara yang ia temui apakah mungkin lebih kepada satu fokus ke ekonomi atau militer atau mungkin aspek-aspek lainnya Prof yang pasti ketika saat ini Pak Prabowo sedang berpergian ke luar negeri tentu beliau mengatasnamakan Menteri Pertahanan jadi masalah militer tentu tidak mungkin tidak dibahas jadi ada pembahasan-pembahasan mengenai masalah itu tetapi pada saat yang bersamaan justru pertemuan-pertemuan ini sebenarnya untuk memperlancar hubungan ketika beliau menjadi presiden mungkin saja bahwa di dalam pertemuan-pertemuan tersebut sudah ada wishlist kira-kira apa yang diharapkan Indonesia misalnya ke UAE dan apa yang diharapkan oleh UAE terhadap Indonesia demikian juga ketika presiden terpilih Prabowo pergi ke Cina atau ke Jepang juga ada wishlist yang disampaikan karena pada waktu beliau datang ke Cina ataupun ke Jepang bahkan juga ke UAE itu sudah dalam konteks seolah-olah beliau adalah presiden walaupun masih presiden terpilih sehingga sudah ada pembahasan-pembahasan mengenai hal tersebut memang kekurangannya adalah misalnya kementerian luar negeri para diplomat kita mungkin tidak bisa mendampingi karena beliau bukanlah sebagai seorang presiden di Indonesia tetapi ada diplomat-diplomat tertentu yang tentu bisa mendampingi Pak Prabowo ketika beliau berkunjung ke sejumlah negara ini tapi sekali lagi ini untuk memperlancar hubungan sehingga yang dibutuhkan dalam era sekarang ini adalah muka jadi kalau misalnya kita melakukan hubungan secara formal dengan tata kerama diplomasi dan lain sebagainya dan tidak ada keakrapan sebenarnya akan sulit kita membuahkan kerjasama yang positif nah disinilah pentingnya kunjungan-kunjungan sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi seorang presiden bagaimana membuat keakrapan diantara para pemimpin ini kemudian bisa nantinya ketika Pak Prabowo dilantik menjadi kerjasama yang sangat positif bagi negara masing-masing kepala pemerintahan sudah tahu posisi mereka ada di mana dan bagaimana mereka bisa memastikan bahwa kerjasama itu akan terjalin seperti itu baik Pak Fikmahanto lalu setelah ini menurut pandangan Pak Selamat Ginting di tengah dinamika geopolitik dunia yang sulit untuk diprediksi banyak tekanan mungkin mereka punya kepentingan kebijakan yang ingin menguntungkan negara masing-masing jadi setelah ini prediksi Anda Prabowo akan kemana? nah dalam waktu dekat akhir bulan ini akan ada pertemuan forum Sangrila di Singapura itu akan dihadiri oleh para pemimpin negara-negara di dunia termasuk pemimpin-pemimpin militer dan situ kehadiran Prabowo jadi pas jadi sebagai presiden terpilih kemudian juga sebagai menteri pertahanan dia paling tidak akan bertemu dengan panglima-panglima militer negara-negara kuat termasuk Inggris dan Amerika disinilah sebenarnya secara ekonomi kita tidak tidak membuang-buang waktu lagi bagi Prabowo untuk berkunjung ke banyak negara seperti saya bilang tadi fokusnya terutama menurut saya untuk mengantisipasi ancaman di Laut Cina Selatan dia harus segera bertemu dengan Presiden Joe Biden dalam waktu yang kira-kira 2-3 bulan sebelum pelantikan untuk mempercepat pembelian alutsista-alutsista kita terutama peremajaan pesawat-pesawat tempur F-15 kita jadi fokus Prabowo menurut saya antara lain setelah ke Cina maka sekarang harus menemui Presiden Amerika dan setelah itu kepada Presiden Rusia Vladimir Putin oke baik sekarang kita ingin menuju ke Prof. Mahanto Prof. Mahanto mungkin juga sepakat ya tadi juga sudah sempat dibahas oleh Prof. Mahanto ada beberapa pemimpin dunia yang harus dikunjungi baik itu Putin Biden kemudian juga Perancis nah tiga-tiga ini yang mana yang paling prioritas dulu harus segera ditemui Prof. Mahanto untuk kondisi-kondisi terkini kita ketahui bahwa ada kondisi yang tidak mengenakan di kancah internasional saat ini ya sekarang terus terang sulit untuk kita mengatakan prioritas yang mana karena apa karena masing-masing pemimpin tentu punya kesibukan mereka masing-masing seperti tadi saya katakan Amerika Serikat Joe Biden mungkin sibuk dengan pilpres yang akan dihadapi dan kemudian juga penanganan terhadap masalah Israel sementara Rusia kita tahu baru saja dilantik Presiden Putin untuk masa jabatan berikutnya dan tentu beliau melakukan konsolidasi internal nah yang paling mungkin adalah Perdana Menteri Inggris sebenarnya karena mungkin saja Inggris bisa menjadi representasi dari Amerika Serikat sama halnya seperti Jepang ketika Pak Prabowo datang ke sana bisa dianggap merepresentasi Amerika Serikat tapi yang saya katakan tadi ini perlu ada juga strategi jadi kalau misalnya Pak Prabowo misalnya mendapat undangan Presiden Putin ini bagusnya ya dilakukan kunjungan tersebut karena apa biar nanti dari sisi Amerika Serikat dia akan mengatakan kita jangan sampai kalah start kita harus membawa Pak Prabowo ini mendekat dengan Amerika Serikat dan jangan sampai beliau nanti terlalu dekat dengan Rusia atau terlalu dekat dengan Cina nah ini yang jadi perhitungan juga oleh negara-negara dan kemudian Pak Prabowo tanpa harus meminta-minta waktu dan lain sebagainya saya yakin pasti akan diundang untuk datang ke Amerika Serikat dan kemudian melakukan banyak pembicaraan dengan harapan pada waktu nanti beliau dilantik maka beliau bisa menjaga jarak hubungan Indonesia dengan Cina hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang sama ya tidak terlalu berpihak ke salah satu jadi seperti itulah yang nantinya harus dilakukan dan ini semua biasanya akan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan perwakilan-perwakilan yang ada di negara-negara tersebut memastikan agar bisa ada kontak-kontak sehingga Pak Prabowo bisa berpergian ke luar negeri ke negara-negara tertentu dan saya harap bahwa di dalam forum-forum internasional seperti tadi Sangrila Dialog dan lain sebagainya Pak Prabowo bisa menyampaikan berbagai hal termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini bagaimana kita marah sekali dengan tindakan dari Amerika Serikat yang terus-menerus mendukung Israel meskipun Israel sudah banyak orang mengatakan ini sudah sampai ke fase genusida seperti itu rakyat ini hasil konkretnya seperti apa dari pertemuan lawatan dunia ini ya salah satu program Prabowo yang diandalkan adalah program makan siang gratis karena itu salah satu negara Asia yang dikunjungi adalah India India adalah salah satu dari 79 negara yang melakukan program makan siang gratis dan itu dilakukan sejak tahun 2000 artinya sudah 24 tahun buktinya adalah 50% stunting itu berhasil diatasi oleh India saya kira Prabowo akan melakukan kunjungan ke India untuk mencontoh mengadopsi keberhasilan keberhasilan di Indonesia sekaligus program unggulan dia untuk mengatasi kemiskinan untuk mengatasi stunting dan lain-lain saya kira India salah satu negara besar selain China Jepang Korea yang akan menjadi fokus kunjungan Prabowo dalam waktu dekat ini terima kasih Pak Selamat Ginting atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami hadir ke studio TV One dan juga terima kasih Prof. Mahanto sudah bergabung bersama kami selamat sore semuanya Terima kasih